Yes mantap jiwa Taiwan buka kembali pengiriman TKI makin cerah jika ada syaratnya ya ini sudah diambang pintu Taiwan mau buka kembali itu sesuai dengan apa yang disampaikan kemenaker waktu beberapa waktu lalu ya nah sebelum kita bahas bagaimana Taiwan kapan buka dan apa syaratnya agar Indonesia itu dibuka oleh Taiwan dan mulai kapan akan buka kita akan bahas di berita ini simpat sampai akhir nah sebelumnya sebelum menyimak video di kita di channel ini jangan lupa subscribe dulu tekan tombol subscribe dan loncengnya dengan begitu selain kamu akan mendapat notifikasi setiap ada info terbaru dari kami yaitu kalangan PMI kamu juga telah bersedekah kepada kami dan mendukung program ini oke kita lanjut beritanya kini ya Taiwan pernah berjanji dalam satu minggu jika dalam satu minggu kasus di Indonesia itu di bawah 5.000 per hari ya berarti 4.999 di bawahnya itu maka akan membuka kembali pengiriman TKI dari Indonesia hal ini disampaikan Menteri Ketenaga Kerjaan Hida Fauzia sebelum masa PPKM darurat kemarin ya sempet itu dulu tuh sebelum PPKM sebelum Indonesia booming covidnya itu kan pernah di bawah 5.000 itu 4 hari pas hari kelima itu di atas 5.000 nah akhirnya gagal lagi yang gitu ya nah ini ada info menarik karena saat ini kasus-kasus di Indonesia sudah mulai menurun ya kalau kemarin-kemarin di masa PPKM darurat atau PPKM apa yang lupa namanya tuh itu kasusnya di atas 30.000 maka ini perlahan turun di bawah 30, di bawah 20, di bawah 10.000 dan kemarin itu di bawah 5.000 tepatnya kemarin itu 4.413 gitu ya pemerintah sangat serius dan terus bekerja keras menurunkan angka covid-19 melalui satgas covidnya ya jumlahnya terus menurun kasus baru jika angka ini dapat terus ditekan maka penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dibuka kembali kata menager karena menurut Menteri Hida Fauzia itu Taiwan akan buka jika Taiwan atau Indonesia kasusnya di bawah 5.000 dalam sepekan apabila kondisi yang dipersyaratkan Taiwan telah terpenuhi maka kemenager akan segera menginformasikan kepada otoritas Taiwan sebagai dasar untuk membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan jadi nanti kalau sudah sepekan kasusnya di bawah 5.000 melalui kemenager ya bukan PP2MI itu dia akan ngasih tau Taiwan nih kita sudah di bawah 5.000 tepatnya janjimu untuk membuka TKI nah kasus kemarin yang kemarin ya hari ini kasusnya saat video dibuat belum diumumkan kalau kemarin itu ada 4.413 kasus tambahan dengan kasus sembuh itu luar biasa ada 13.049 dan kasus meninggalnya menurun di 612 kasus ya dan ya akhirannya gini ya kenapa hanya Indonesia yang disaratkan Taiwan itu hanya 5.000 kasus gitu kayak Filipin, Vietnam itu kasusnya penambahannya juga akhir-akhir ini lebih banyak daripada Indonesia namun gak tau mereka gak pernah ditutup seperti Indonesia ya apakah selain itu ada tanda kutipnya kita juga gak tau ya di Indonesia sendiri antara kemenager dan PP2MI ya bisa dilihat sendiri seperti apa kondisinya ya dan mungkin tupoksi mereka yang masih tumpang tindih atau apa kita juga gak tau ya sementara itu beberapa negara yang belum buka itu para negara-negara atau wargane calon PMI khususnya itu terus menyerang PP2MI untuk segera membuka mereka nah bagaimana sih membuka atau tidak itu sebenarnya ada di kedua belah pihak ya gak hanya di satu pihak bukan hanya kalau di orang Indonesia Indonesia harus buka ke Taiwan misalnya atau ke Korea misalnya tapi kalau pihak Korea belum mau menerima terus mau dikirim kemana dilempar keluar dari Indonesia mereka gak diterima disana ya mau kemana jadi ya disini sebenarnya kita juga harus sabar aja sih jadi ya berdoa Indonesia itu biar serius menangani ini nanti biar dipandang negara penempatan nah disana nanti bisa mungkin mempertimbangkan untuk membuka Indonesia kayak saat ini di Taiwan sendiri itu sangat langka pekerja ya banyak majikan tuh yang mengeluh dan banyak pekerja migran yang memanfaatkan hal ini untuk meminta kenaikan gaji karena ya susah mencari pekerja maka mintanya naik gaji itu yang terjadi di Taiwan ya saat ini nah kita juga berharap semoga nanti setelah dibuka ada kenaikan gaji juga ya untuk informal itu karena sudah lama ya sejak tahun 2016 kalau gak salah tuh baru ada kenaikan dari 15 ribu sekian ke 17 ribu sekian nah ini kan yang formal udah naik terus tiap tahun dan wayai informal ini harus dinaikkan juga ya jadi paling enggak 25 ribu gitu ya atau 27 ribu itu pasti seneng banget jadi informal ya dan itu informasi kali ini ya kita berdoa kita bersama-sama berdoa kita support Indonesia untuk melawan covid ini karena nasib CPMI atau calon PMI yang akan berangkat ke Taiwan ke Korea dan negara-negara yang masih menutup diri itu tergantung pada angka penyebaran covid di Indonesia dan semoga birokrasi per PMIan di bayi di pemenangkar maupun PTM semakin baik ya jadi mereka bekerja baik hasilnya baik maka para PMI dan netizen yang akan menilai dan akan menyanjung jadi biar mereka gak sibuk-sibuk menyanjung jirinya sendiri tapi biarlah kami yang menyanjung kinerja kalian kalian konsentrasi fokus bekerja dan kita yang mendukung sub indo by broth3rmax